kepada Ya'i Haji Yasin Muntahar untuk bisa menyampaikan closing statement sekaligus ditutup dengan doa asal Ya'i Bismillahirrahmanirrahim dari semua pembicaraan tadi Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak pasukan, banyak ilmu yang sangat berharga Al-Fakir kalau boleh menyimpulkan maka sebenarnya yang sedang kita hadapi ini mengkerucut kepada dua perkara yang pertama semua ini terjadi, kezoliman ini terjadi rejim zolim ini terus semena-mena dan banyak lagi problematika yang dihadapi oleh kita kaum muslim ini ini disebabkan karena bercokolnya kezoliman dan kebatilan bercokolnya kezoliman dan kebatilan ini disebabkan karena tidak adanya Islam yang hadir dalam kehidupan terutama dalam kehidupan politik kenegaraan inilah masalahnya jadi ketika Islam tidak ada maka yang batil pasti bercokol karena antara hak dan batil itu akan selalu bersaing, selalu bertentangan tidak ada yang hak yang bersama-sama dengan yang batil bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak menyatukan, tidak mencampur adukan antara hak dan batil janganlah kalian campur adukan yang hak dengan yang batil kemudian kalian sembunyikan yang hak sementara kalian mengetahui tentang itu yang hak itu adalah Islam selain Islam itu adalah batil tidak ada setelah hak itu kecuali kesesatan kemudian poin yang kedua semua ini terjadi karena tidak adanya kekuasaan yang didedikasikan untuk Islam dan kaum muslimin Islamnya tidak ada kemudian tidak ada kekuasaan yang didedikasikan untuk Islam dan kaum muslimin kekuasaan yang ada hari ini adalah untuk tadi sepiring nasi goreng untuk kroni, untuk kelompok untuk mengabdi kepada kelompok tertentu elit tertentu, oligarki tertentu tidak ada kekuasaan untuk itu hari ini kita memang melihat banyak orang Islam punya jabatan namun ternyata jabatan itu tidak diiringi dengan naiknya Islam ke dalam jabatan itu yang ada adalah orang Islam yang memiliki jabatan namun Islamnya ketinggalan tidak dibawa-bawa nah inilah menjadi masalah kita hari ini sehingga dari situ maka yang harus kita lakukan hari ini adalah kita bersama-sama memikirkan bagaimana Islam itu hadir untuk menjadi solusi karena segala problematika hari ini termasuk problematika yang kita bicarakan pada forum ini ini tidak akan bisa diselesaikan kecuali dengan cara Islam karena Islam huwal hal Islam adalah solusi Islam adalah syariat yang Allah turunkan untuk menjadi solusi dulu di zaman para sahabat Sayyidina Umar bin Khattab r.a beliau pernah mengatakan kita ini adalah orang orang yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam kalau kita mencari kemuliaan dengan selain Islam pasti kita akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imam Darul Hijroh Imam Malik rahimahullah beliau menyatakan bahwa lanyasluha akhiruhadihil ummah illa bimasoluhabihi awaluhah akhir umat ini kita ini sekarang berada di pasu-pasu terakhir umat Nabi Muhammad s.a.w. ini tidak akan bisa beres kecuali dengan sesuatu yang pernah membereskan umat generasi awal kita akhir umat ini tidak akan beres kecuali dengan cara-cara yang dulu pernah dilakukan pernah dijalankan oleh generasi awal umat ini generasi awal umat ini beres dengan Islam beres dengan khilafah alamin hajin nubuah karena dulu setelah kenabian itu khilafah alamin hajin nubuah dan akhir umat ini pun Nabi isyarahkan dalam hadis tentang pasu-pasu kepemimpinan kaum muslimin itu ada nubuah pertama kemenabian setelah itu khilafah alamin hajin nubuah setelah itu mulkan abdon setelah itu mulkan jabriyah nah hari inilah kita sedang berada di pasu yang keempat yaitu pasu penguasa-penguasa diktator kalau hari ini memang kita melihat ada banyak kezoliman-kezoliman termasuk kepada maulana hadibana kita termasuk kepada para ulama para aktivis kita karena memang hari ini kita sedang berada di pasu kekuasaan penguasa-penguasa diktator tapi jangan khawatir setelah pasu penguasa diktator itu akan ada pasu khilafah alamin hajin nubuah kembali inilah sebenarnya solusi yang telah ditunjukkan oleh Nabi salallahu alaihi wa alihi wa salam karena itu kalau kita hari ini berbicara bertanya kepada semua orang bertanya kepada semua orang maka ya solusi akan berbeda-beda tapi kalau kita bertanya kepada sumber yang sama tanya kepada wahyu tanya kepada Allah dan Rasulnya yaitu tanya kepada sumber hukum Islam bagaimana Quran berbicara tentang problematika ini bagaimana sunnah bagaimana ijma bagaimana kiasnya pasti jawabannya akan sama solusi dari segenap masalah ini ini hanyalah Islam dengan kembalinya Islam hadir dengan kehadiran yang terhormat Islam yang memimpin Islam yang mendominasi untuk menebarkan rahmat ke seluruh dunia inilah sebenarnya solusi yang harus sama-sama kita yakini dan sama-sama kita perjuangkan kita capek berdiskusi kita capek berjuang menghabiskan waktu kalau ternyata kita hanya berjuang untuk memperjuangkan solusi yang bukan berasal dari Islam Allah maha tahu tentang problematika kita Rasulullah telah memberikan gaiden bagaimana kita menuju kepada solusi itu kalau kita berbicara kezoliman berbicara kemungkaran berbicara keterpurukan maka Rasul itu hidup di lingkungan yang sangat zolim Rasul itu hidup di lingkungan yang sangat buruk bahkan bisa jadi lebih buruk dari saat ini tetapi Rasulullah SAW saat itu dengan konsisten terus berupaya menghadirkan solusi dan solusi itu memang tidak bisa serta-merta hanya dengan hitungan hari tidak semudah membalikan telapak tangan tapi solusi itu perlu proses perlu ada sosialisasi perlu ada hari ini kalau hari ini kita masih bisa seperti ini Alhamdulillah inilah langkah menjadi solusi daripada kita diam sama sekali lebih baik kita dikatakan anda baru ngomong saja tidak apa-apa karena segala sesuatu itu berawal dari omongan sesuatu berawal dari opini segala sesuatu berawal dari diskusi seperti ini andai kata tidak ada opini terlebih dahulu tidak akan ada yang namanya pergerakan tidak akan ada yang namanya perubahan itu jadi itulah solusi yang sebenarnya harus sama-sama kita perjuangkan solusi dari Islam kemudian terakhir Al-Fakir ingin menyatakan bahwa itulah hari-hari Allah pergirirkan diantara manusia dulu ada kekuasaan jahiliyah diganti dengan Islam kemudian Islam bercokol Islam berkuasa begitu lama kemudian diganti dengan kekuasaan komunis kapitalis nah sekarang komunis kapitalis ini sedang berkuasa tapi insya Allah akan datang satu masa dimana kekuasaan kapitalis itu kekuasaan oligarki itu akan berakhir dan saatnya digantikan dengan kekuasaan Islam inilah yang ingin kita harapkan bahwa segala sesuatu ada waktunya segala sesuatu ada masanya kalau kita melihat hari ini dari tanda-tanda zaman dari tanda-tanda keterperukan peradaban kapitalis di dunia dari tanda-tanda kebuk-burukan demokrasi sepertinya hari ini sudah sebentar lagi akan ada solusi dari Islam saat ini kita sedang menghadapi satu pas dimana kekuasaan kufur kekuasaan selain Islam sedang sekarat hari ini sebenarnya jadi mereka hari ini sedang ketakutan persis seperti dulu Fir'aun dan Haman sangat takut akan lahirnya kekuasaan yang diperjuangkan oleh Musa dan pengikutnya Allah subhanahu wa ta'ala saat itu menyatakan tentang kondisi Fir'aun itu sebelumnya Allah menyatakan kata Allah subhanahu wa ta'ala kami ingin memberikan anugerah karunia kemenangan pertolongan kepada orang-orang yang ditindas di zalimi di muka bumi dan nanti kami akan menjadikan mereka kaum tertindas itu sebagai para pemimpin sebagai para penguasa dan kami akan perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman dan balat tentara keduanya apa yang mereka khawatirkan dari Musa dan pengikutnya yang dikhawatirkan dari Musa dan pengikutnya akan mengguncang singgah sana Fir'aun dan hari ini sudah terjadi sebenarnya hari ini ada ketakutan yang membabi buta ada jurus kalang kabut yang sangat lemah yang dilancarkan oleh musuh-musuhi Islam dan antek-anteknya itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sudah tidak memiliki pegangan lagi sementara lagi solusi itu akan datang tinggal kita semua konsisten bersabar-bersabar menunggu waktunya segera datang terakhir Ibn Tersapit menjelaskan tentang bagaimana cara meraih solusi cara meraih kekuasaan beliau mengatakan bahwa siapa yang melakukan aktivitas dengan jayit dengan baik siapa melakukan aktivitas on the track mengikuti aturan main yang telah Allah tetapkan maka dia akan bisa memimpin siapa yang memimpin koda dia akan bisa mengendalikan dan siapa yang bisa mengendalikan dia lah yang akan menguasai negeri itulah yang diharapkan umat islam ke depan kita semua memiliki kekuasaan umat islam memiliki kekuatan memiliki power yang akan yang akan bisa menung basmi kezaliman menebarkan rahmat di seluruh dunia amin Allah Alhamdulillah. 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 syariat mentegak di muka bumi ini ya Allah ya Allah jadikan negeri ini baldatun tayyibatun warabung ya Allah berikan kesadaran kepada para pemimpin para politisi para penguasa para pengusaha para intelek tokoh-tokoh umat para ulama di negeri ini ya Allah bukakan hati mereka ya Allah untuk melihat solusi darimu ya Allah 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 ma'arinal haqqa haqqa wa'l-zuknat tiba'a Allah ma'arinal haqqa haqq wa'l-zuknat tibada Allah ma'arinal haqqa haqq wa'l-zuknat tibada whenal vati Middle ofñal vati